jumpa lagi teman-teman kita lanjutkan tutorial kita cara membuat kartu pelajar menggunakan Adobe Illustrator disini tampilannya seperti ini bagi yang mau silahkan nanti bisa di-download linknya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya oke disini teman-teman silahkan pilih dulu file terus new ya seperti yang biasa kita lakukan satuannya disini kita pilih mm ya di sini untuk lebarnya yaitu 50 maaf maksud saya 85 dengan lebarnya itu 55 mm tekan Oke kalau sudah teman-teman silahkan disini dibuat untuk retangle nya kita drag saja dari ujung ke ujung sesuai dengan ukuran atau dengan kampasnya ya atau dengan adbotnya juga sama Oke setelah itu teman-teman kita gunakan di sini ada pen tool ya Oke selanjutnya kita buat satu buah lain segment tool kita tarik teman-teman sedikit eh menyerong ya dari kiri ke kanan setelah itu gunakan di sini ada direct selection tool ya kita pilih saja terus ke bagian atas ada convert selector Korea kita klik lalu kita tarik menjadi menggantung ya menggantung seperti ke bawah seperti ini yang ini juga sama kita gunakan ada convert selected ya lalu kalau yang ini kita naikkan ke atas seperti itu jadi eh bersilangan ya atau berseberangan yang ini naiknya turun ke bawah sedangkan yang ini naik ke atas Oke setelah itu teman-teman eh silahkan buat lagi satu buah garis disini bisa menggunakan pen tool ya Oke bisa di klik saja disini satu kali terus di klik kembali teman-teman ya terus kita klik eh bersentuhan dengan garis yang pertama kita buat lalu kita drag Oke jadi bentuknya itu diupayakan eh seperti gelombang ya seperti itu kita simpan saja seperti ini teman-teman ini terlalu panjang jadi kita tambahkan dulu satu buah point disini lalu yang ini kita buang tekan tanda minus selalu di klik Oke seperti itu itu untuk garis pertama dah sekarang kita buat garis yang kedua yang ini bisa drag saja teman-teman sambil ditekan alt seperti itu oke silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis setentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya di ada cuman pada bagian bawahnya kita turunkan menggunakan direct selection tool lalu turunkan ke bawah kalau yang tadi menyentuh pada bagian yang eh titik tadi sini juga sama ya jadi harus menyentuh juga Oke kita rapihkan dulu teman-teman masih sama menggunakan Direction Selection tool seperti ini Oke sekarang tinggal kita isi dulu ya untuk warnanya teman-teman disini eh pada bagiannya ini kita bisa menggunakan shape builder ya disini ada shape builder terus kita isi saja dengan warna abu dulu ya kita boleh isi seperti ini teman-teman bisa dilihat ini warnanya sudah ada dan pada bagiannya ini pada bagian yang luar ini bisa dibuang ya oke karena pada intinya shape builder itu menggunakan perkotongan ya jadi yang keluarnya itu bisa dibuang selanjutnya pada titik yang ini teman-teman kita tambahkan dulu untuk ketebalannya dan kita pilih disini ada web profile 4 ya Oke seperti itu ya ini juga sama seperti yang tadi kita pilih hanya ini garisnya lebih kecil ya Oke kita pilih yang profil 4 ini kita perbesar ada tiga yang ini teper besar lagi sekitar 4 atau 5 Oke seperti itu dan selanjutnya kita isi warnanya disini dengan warna biru warna birunya bisa langsung saja menggunakan gradient tool ya di sini untuk outline nya tidak digunakan ya jadi dihilangkan saja teman-teman kalau ini outline yang di bawah yang ini outline nya dihilangkan kita tarik pada tab gradient terus kita buang salah satu poinnya dan yang ini kita kita ganti ya menjadi RGB silahkan teman-teman dimasukkan untuk angkanya disini saya masukkan 004573 ya sekali lagi 004573 Oke ini adalah warna biru yang digunakan pada tab gradient teman-teman diklik pada bagian belakangnya ini sama supaya menjadi gradient seperti itu setelah itu yang ini kita pilih kembali ini ke CMJK ya kita tarik untuk warnanya jadi gradasinya itu lebih cerah ya teman-teman Oke kita atur dulu seperti ini ini diganti teman-teman untuk stylenya terganti menjadi radial ya Oke disini gunakan gradient tool kita bisa tarik ya seperti itu bisa di titik sebelah kiri seperti ini atau kita juga bisa di input di ripest ya di sini ya Oke jadi seperti itu itu untuk pengaturan gradasinya selanjutnya disini pada bagian garis yang tadi teman-teman ini bisa kita ganti stylenya menjadi warna putih ya seperti itu dan harusnya ini memotong ya kita cek dulu ini sudah memotong jadi ini kita duplikat dulu pada bagian layer layer teman-teman disini kita tarik ke bagian new layer bisa dilihat disini sudah ada ya sebentar ini warna pet yang ini kita ulangi kita ambil keduanya yang ini dengan ini lalu kita drag Oke ini sudah ada teman-teman tinggal bagi itu untuk backup saja ya kalau-kalau terjadi kesalahan yang ini kita expand dulu expand Oke kalau sudah di expand sudah menjadi file ini juga sama kita lakukan objek lalu expand ya seperti itu Oke selanjutnya selanjutnya disini kita pilih ya keduanya masih ketiganya dengan gradasi yang tadi ya jadi ada tiga-tiganya terpilih lalu kita gunakan disini ada pet finder lalu ada divide ya ketika dipilih divide teman-teman silahkan di-ungroup seperti itu dan bagian yang luarnya kita bisa dibuang ya kalau dibuat divide dan ini menjadi hasil perpotongan antara objek yang kita tadi lakukan Oke sekarang yang ini kita ganti menjadi warna putih tanpa outline dan untuk bagian yang ini warnanya kita ganti menggunakan warna biru ya tapi lebih mudah teman-teman untuk kodenya 4fbce5 ya 4fbce9 saya 4fbce9 tekan oke saja terus pada bagian yang sebelah bawahnya disini kita ganti juga warnanya dengan b0d9e ya sekali lagi b0d9e kita masukkan saja oke kita sudah punya pada bagian atasnya sekarang kita masukkan pada bagian bawah teman-teman caranya sama saja yang ini kita seleksi dulu ya kita drag dulu ke bawah sambil menekan out Oke menggunakan move tool ya Oke seperti ini lalu kita grup dulu setelah itu teman-teman kita transform lalu kita refleks Oke pada bagian refleks silahkan dicentang untuk previewnya dan disini refleks satu dulu dan sekarang kita transform refleks kembali ini menggunakan eh di sini dipilih ya untuk horizontal Oke tekan Oke setelah itu kita rotasikan sedikit Hai iya seperti ini teman-teman Oke ini untuk bagian bawahnya dan tinggal pada bagian disini bagian kiri pojok kita bisa menggunakan pen tool ya pen tool klik dulu klik lagi lalu kita drag Oke seperti itu itu ya kita masukkan saja untuk filenya dan selanjutnya eh kita gunakan rotate ya disini rotet tool kita klik pada bagian eh kirinya ya di sini jadi titik rotasinya dipindahkan di drag teman-teman sambil ditekan alt seperti ini Oke seperti itu lalu kita perbesar terbesar dulu sampai si objeknya itu harus berpotongan dengan objek yang di atasnya ya seperti itu sebentar ini tidak rapi harusnya seperti ini ini bisa kita rotasikan sedikit ini teman-teman asal ke objeknya itu nanti terpotong ke bagian background ya Oke seperti ini kurang lebih selanjutnya kita perbesar dulu Iya kita naikkan Oke tinggal kita pilih dengan background di sini ya lalu kita gunakan seperti yang tadi kita bisa menggunakan Smart Builder ya ini satu dan yang ini juga satu Oke silahkan dibuang objek yang tidak diperlukannya Oke ini juga sama ini juga sama tinggal dibuang saja sekarang yang ini kita gunakan eyedropper teman-teman tekan i ya lalu pilih Oke sedangkan yang ini di tekan i lagi lalu dipilih lalu dipilih lagi seperti itu nanti untuk eh bentuk lainnya teman-teman bisa di sesuaikan ya barangkali ini tidak seperti di thumbnail tapi kurang lebih pembuatannya teman-teman bisa melakukan seperti ini ya Oke kita rapikan dulu sedikit iya tinggal yang bagian bawah yang ini kita drag teman-teman menggunakan line segment tool ya sebentar karena ini akan digunakan nanti untuk tanda tangan jadi kita diperbesar ya untuk ininya untuk warna eh apa ini birunya ya jadi kita diperbesar saja Oke kita pilih lain segment tool lalu kita seleksi dengan bagian yang di bawah dan kita pilih divide kita and group buang saja yang ini lakukan hal yang sama dengan menggunakan lain segment tool seperti yang tadi tekan D simpan di bagian kanan dan pilih lagi ya bagian luarnya dengan lain segment toolnya lalu dipilih divide kembali and group lalu dihapus Oke seperti itu kita sudah punya untuk bagian depannya sekarang kita menuju ke bagian belakang di sini tinggal kita copy at bot saja teman-teman di drag dulu lalu copy at bot otomatis kita sudah punya pada bagian belakangnya untuk bagian belakang yang ini kita singkirkan dulu lalu kita gambarkan teman-teman di sini dengan tekan i lalu di copy ya untuk bagian yang ini bisa diperbesar atau diganti menjadi linear Oke kita paskan saja lalu pada bagian atasnya di sini teman-teman ini dibalikkan ya jadi yang ini adalah warna putih ya seperti itu oke dan tinggal kita simpan di bagian atas di sini jadi ini hanya mengapit saja gunakan kontrol shift kurung kurawal kanan supaya ada di atas seperti itu lalu kita rotasikan oke iya tinggal lakukan hal yang sama untuk bagian bawah di sini di drag sambil menekan at pilih transform pilih dan kita oh sorry harusnya transform dipilih refleks dan kita pilih oke yang ini disimpan ke bawah seperti itu disimpan seperti bagian yang atas teman-teman oke seperti itu setelah itu bagian yang tengah disini yang warna dasar kita copy paste ctrl c ctrl f ya sekali lagi ctrl c ctrl f kita naikkan ke atas dengan ctrl shift kurung kurawal kanan ya dinaikkan ke atas dengan ctrl shift kurung kurawal kanan silahkan dipilih bagian yang atas bawah kita grup terus bagian yang background yang jadi di atas itu dipilih seleksi semuanya lalu klik kanan dan make clipping mesh ya ini untuk bagian eh belakangnya ya tinggal kita masukkan untuk teksnya teman-teman disini bisa menggunakan bagian text tool ya atau tipe tool tinggal dituliskan saja apa yang mau dimasukkan disini biasanya ada kop dan lain-lain ya saya supaya tidak terlalu lama teman-teman jadi saya sudah siapkan untuk datanya eh tinggal di kopas saja ya kebetulan disini datanya sudah saya siapkan jadi teman-teman nanti bisa meniru saja karena bagian text tool ini eh sepertinya mudah sekali tidak usah dijelaskan secara rinci pertama di bagian atas kita memasukkan data seputar sekolah ya ada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus juga ada nama sekolah dan alamat sekolah selanjutnya disini ada eh data dari siswa ya data dari siswa sendiri kebetulan yang dimasukkan yaitu adalah NIS di sini ada NIS nya teman-teman oke kita munculkan dulu ini untuk NIS terus nama juga tanggal lahir dan juga alamat ya selanjutnya ada tanda tangan eh sebagai kepala sekolah seperti itu dan nanti disini tinggal dimasukkan untuk fotonya teman-teman bisa menggunakan ellipse tool seperti ini kita eh ambil saja warnanya untuk lainnya disini lainnya kita tambahkan sedangkan untuk eh tengahnya kita kasih warna abu dulu nanti teman-teman tinggal di clipping mes saja ya Oke kita sesuaikan dulu Iya kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal dimasukkan untuk logo sekolah ya Oke sebentar ini ada yang tertinggal ini untuk di belakangnya ini untuk notif saja eh kartu ini berlaku ya berlaku selama si nama atau yang tercantum di dalam kartu siswa ini masih sebagai siswa atau masih aktif sebagai siswa yang terakhir tinggal kita masukkan saja yaitu eh barcode dan juga logonya lo bisa menggunakan logo sekolah disini saya ambil yang general saja ya ada logo tuturi handa ini dan juga ada barcode ini disimpan untuk tuturi handa ini di belakang sedangkan untuk barcode disimpan di bagian bawah teman-teman nanti barcode ini bisa diisi dari data ya dari datanya bisa menggunakan alamat website sekolah untuk diakses dan lain-lain nanti sesuai dengan kebutuhan yang ini di duplikat simpan di samping dari data sekolah selanjutnya pada tulisan disini untuk NIS ya nomor induk nasional anak siswa amser ya nomor induk nasional siswa ini kita kasih frame saja ini warnanya disamakan saja pada tab gradient tinggal kita pilih linier saja lalu kita turunkan ke bawah dengan kontrol kontrol kurung kurawal kiri ya beberapa kali hingga muncul angkanya seperti itu sekali lagi teman-teman digunakan kontrol kurung kurawal kiri ya oke supaya kontras ya seperti itu oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini teman-teman ini bisa dilihat hasilnya ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang oke terima kasih teman-teman mohon maaf bila ada kata yang tidak bisa dibengerti atau ada gambar atau ada penjelasan atau bahkan ada gambar yang tidak sesuai ya mohon maaf kurang lebih pembuatnya seperti ini silahkan digunakan untuk template-nya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe salam belajar inasia channel